Intro Hai sahabat kompas.com Kalian udah denger belum? Soal rencana kenaikan tarif untuk wisatawan yang ingin naik ke Candi Borobudur Ya, rencana ini disampaikan oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan Dengan ketetapan baru ini, turis lokal diharuskan membayar tiket naik ke Candi Borobudur sebesar Rp750.000 Sementara, wisatawan mancanegara akan dikenakan tarif Rp1.443.000 Selain menaikkan harga tiket, Luhut juga mengatakan akan membatasi jumlah pengunjung Candi Borobudur yakni 1.200 orang per hari Menurutnya, aturan ini semata-mata demi menjaga kelestarian situs sejarah tersebut Namun kabar soal aturan baru, harga tiket naik ke Candi Borobudur ini masih simpeng siur Pasalnya, banyak warga yang memahami ketetapan baru itu sebagai harga tiket masuk ke area Candi Borobudur Terkait hal ini, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko selaku pengelola buka suara Direktur utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Edi Setiono menjelaskan Harga tiket Rp750.000 diperuntukkan bagi turis lokal yang ingin naik ke Candi Borobudur Sementara, harga tiket masuk ke area Candi Borobudur masih tetap Rp50.000 untuk turis lokal Hmm, jangan sampai salah paham lagi ya Yang naik itu harga tiket naik ke Candi, bukan harga tiket masuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ternyata, tarif ini tidak berlaku bagi kalian yang masih pelajar loh, sahabat kompas.com Tarif naik ke Candi Borobudur untuk pelajar hanya Rp5.000 persiswa Gimana? Tetap terjangkau kan? Nantinya, akses khusus pelajar ini akan diberikan sebanyak 20-25% dari total kuota 1.200 orang per hari Kebijakan ini ditanggapi oleh sejumlah pihak salah satunya Asosiasi Museum Indonesia atau AMI Ketua Umum AMI Putus Supat Marudana meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana harga tiket naik itu Dia menilai rencana ini tidak tepat untuk dilakukan sekarang karena daya beli masyarakat masih rendah akibat pandemi COVID-19 Selain itu, kebijakan ini juga disebut akan berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat sekitar Candi Borobudur Tanggapan lain datang dari anggota Komisi 10 DPR Fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN Desi Ratnasari Desi Ratnasari mengatakan kenaikan harga tiket Candi Borobudur merupakan tanggung jawab pemerintah daerah atau dinas pariwisata terkait Apabila hal tersebut menjadi isu nasional, barulah DPR akan turun tangan Sejak kabar aturan baru tarif naik ke Candi Borobudur mencuat, banyak warganet yang berkomentar di media sosial Banyak masyarakat ikutan menanggapi soal kenaikan tarif naik ke Candi Borobudur nih Bahkan pada Sabtu 4 Juni 2022, Borobudur sampai jadi trending topic di Twitter Warganet juga beramai-ramai menuliskan cuitan pro dan kontra terkait rencana aturan tersebut Terima kasih telah menonton! Karena jadi rame soal aturan ini, Menteri Luhut akhirnya buka suara Dia menyadari adanya kekhawatiran dan masukan yang muncul mengenai tarif tiket naik untuk turis lokal sebesar Rp750.000 Luhut pun memastikan rencana tarif yang muncul saat ini belum final Karena masih akan dibahas dan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo minggu depan Meski begitu, Luhut memastikan rencana kenaikan tarif untuk wisatawan mancanegara tidak akan berubah Dia juga akan mempertimbangkan masukan untuk menyediakan tarif khusus bagi warga Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta Nah sahabat Kompas.com, gimana nih tanggapan kalian soal aturan baru ini? Tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa terus simak informasi terupdate dan menarik lainnya hanya di Kompas.com Journey melihat dunia Terima kasih telah menonton!